Alam liar Alam liar Di sini, sistem rantai makanan sangat berperan besar bagi kelangsungan hidup satwa Di mana semua satwa memiliki instint tersendiri untuk bertahan hidup Jadi, pertahanan diri sangat diperlukan demi kelangsungan hidup mereka Semua hewan dari yang besar sampai yang kecil mempunyai sistem pertahanan diri masing-masing Salah satunya adalah hewan yang satu ini Bombardier beetle atau kumbang bombardier Namun, sering disebut juga kumbang pengebom Kumbang ini hidup di sebagian besar penluas kecuali Antartika Biasanya, mereka tinggal di hutan atau pada rumput di daerah ikl sedang Namun, juga bisa dikemukan di tempat lain Terutama tempat yang lembab untuk mereka bertelur Bombardier beetle mempunyai sistem pertahanan diri yang unik dan tidak biasa Sesuai dengan namanya Kumbang ini memiliki sistem pertahanan diri Dengan menyempurkan cairan kimia panas dari ujung bawah abdomennya Cairan kimia ini bisa berdampak pada iritasi mata dan sistem pernafasan Cairan itu dikenal dengan benjokuinons Ketika diserang oleh predator Kumbang ini menyempurkan cairan kimia panas Yang disertai dengan suara ledakan kecil Menariknya, jet kimia yang disemputkan itu Berasal dari campuran antara dua isi kelenjar yang terpisah Satu kelenjar mengandung hidrogen peroxid dan hidropinons Sedangkan, kelenjar yang lainnya mengandung campuran enzim Yang disebut sebagai katalysis dan peroxidesis Ketika kedua isi dari kelenjar itu dicampur Gas oksigen akan terbentuk Kemudian bereaksi dengan hidropinons Dan menjadi benjokuinons Cairan kimia ini dapat mencapai sungguh 100 derajat celcius Tekanan karena penumpukan gas oksigen ini Akan menyebabkan campuran panas antara air dan benjokuinons Selain panas bom kimia ini juga berbau busuk Bombardier beetle juga bisa menampakkan bom kimianya hingga 20 kali Dan uniknya, meskipun bahan kimia itu sangat panas Dan berbahaya bagi predator atau hewan lain Namun, tidak berbahaya bahan kumbang itu sendiri Karena bagian dari tubuh kumbang sudah dilapisi dengan bahan antipanas Kumbang ini tergolong hewan karnifora Dan mereka akan berburu mangsanya di malam hari Mereka sering berkumpul dengan kumbang lain dari spesies yang berbeda-beda Kumbang bombardier hanya menggunakan senjatanya dalam keadaan terdesak Bila sedang diserang oleh predator Dan mereka tidak pernah menggunakannya bila sedang terburu makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!